Intro Intro Halo guys, balik lagi dengan gue Dama, para double chinners Hari ini gue akan bikin resep rumahan yang simple banget Gue akan bikin bakut selur asin Nah disini tuh udah ada bahan-bahannya, kita pake apa aja? Let's check it out! Oke disini gue pake bakut babi non halal Disini tuh sekitar 400 gram, yang gue minta tukang dagingnya atau butchernya itu dipotong-potong, terus gue ada campuran bumbu halusnya dari lada putih, kaldu jamur garam dan gula, itu satu banding satu semuanya, gue pake cabai 4 potong bawang putih, 12 siung dan terakhir, selur asin yang udah disiapin, dan air untuk ngerendam, nah disini gue akan pake pressure cooker atau presto supaya lebih gampang kita masaknya, nah gimana cara masaknya yuk kita ke belakang, kita coba masak dulu ini posisi prestonya masih mati, dingin jadi kita bakal masukin pokripsnya dulu, atau igababinya nah ini tuh bagusnya itu ketika kita mulai dari api nol, dia itu bakal ngerender semua minyaknya dan proses browningnya itu bikin minyaknya keluar semua gitu, lebih bagus lah oke, nah ini udah masuk semua di bawah ratain, kita nyalain apinya api gede juga gapapa, disini kita gak perlu pake minyak ya, karena semua igababinya itu akan ngeluarin minyaknya sendiri nah itu fungsi minyaknya itu bisa buat kita oseng bawang putihnya cabainya, jadi gak perlu tambahin minyak lagi tapi takutnya nanti terlalu oily nah ini kalo misalkan udah warna kecoklatan semuanya kita bisa masukin bawang sekarang untuk ngeluarin aroma dari bawangnya oke, masukin ya semuanya ya tunggu bentar lagi baru kita masukin air dan saya rasin ya nah disini kita bisa tambahin air kalo misalkan bawang putih dan igababinya udah mulai kecoklatan hmm nah kita tambahin sampai bener-bener ngerendem si igababinya nah biasanya gue pake 1 literan untung 400 gram igababi biar nanti kuahnya gak terlalu encer ya kita pengen dapetin igababi yang seperti ini yang udah dicoklat-coklatin, browning disini itu sembari nunggu airnya mendidih itu kan cepet ya soalnya kan tadi kan panci udah panas kita masukin barang-barang yang lain aja sekalian habis itu kita habis tutup coba 4 biji bumbu yang tadi udah kita racik 1 banding 1 semuanya dan yang terakhir adalah sayur asinnya nah ini tuh selera mau pake lebih banyak boleh mau pake lebih dikit juga boleh ini yang beri aroma sayur asin ya gue cuma pake yang ada di kulkas habisin aja stoknya nah kita aduk dulu semuanya oke nah enaknya pake pressure cooker itu tanpa kita tunggu dia mendidih pun kita udah bisa tutup disini gue akan masak sekitar 20 menit dengan api gede langsung tutup aja posisi api mendidih api mendidih sampai dia udah keluar ininya sampai sudah pressurenya maksimal kita tunggu abis itu setengah jam ini udah 5 menit kita panasin di api maksimal steamnya udah maksimal tinggal kita matiin aja sekarang abis itu tunggu setengah jam selamat menikmati oke guys jadi ini dia bakut omae wa mou shindeiru nani bakut rumahan ala double chinners yang gampang banget kalian bikin cuma butuh ingredientsnya sedikit sekali yang penting kalian tau kualitas sayur asin kalian kualitas bakut babi kalian tinggal pake prosedurnya sesuai dengan yang udah gue ceritain tadi permisi pak ada yang dateng tiba-tiba anjir udah beres masak permisi pak kita coba kuahnya dulu ya guys ini makanan kesukaan aku banget nih sebenernya ini bukan makanan favorit gue tapi karena dia suka jadi gue harus bisa masaknya dan gue masaknya ini adalah versi terbaik gue gue sukanya bakut digoreng tepung dimasak ke cabai garap wah itu juga terbaik nanti next time ya wah ini mah yang penting kuahnya itu cukup rasa balance soalnya ya cukup rasa balance abis tarah pedasnya sedikit kalo misalkan kalian gak mau terlalu pedas gak mau pake cabai hijau kalian boleh pake apa namanya tomat hijau wih udah hilang satu nih bisa pake tomat hijau buat gue ini adalah bakut sayur asin versi gue yang terbaik dari gue wow inget bawangnya masih banyak biar enak nah gue juga pake presto kenapa supaya rebusnya tuh waduh gila mantep supaya rebusnya itu gak terlalu lama soalnya kalo misalkan pake panci biasa itu bisa 5-6 jam sampe dia tuh bener-bener rempuk jangan lupa rawitnya wajib diikutin jadi gak perlu kalian beli apa namanya bumbu ready to cook ya kayak bumbu packingan yang kalian bisa masak sayur asin apa namanya pakai bumbu itu untuk masak sayur asin jangan karena sayur asin itu sebenernya bikinnya simple banget cukup beli sayur asin yang fresh udah gitu pilih bakut babi atau yang halal pilih yang fresh dagingnya udah gitu kalian ikutin prosedur yang udah gue kasih tau ke tadi ya dan yang paling penting thank you ya ya tulis di kolom komentar kalo misalkan anda cobain rumah dan jangan lupa follow, like, and subscribe Double Chiners see you guys on the next video bye-bye